Oke, udah, 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 kita lanjutkan belajarnya. Nah, kali ini kita masih akan melahas materi tentang momentum dan impulse. Oke, nah, katanya di sini diketahui benda A, nah ini benda A, ini benda B, di mana dia searah diketahui VA nilai, oh, bukan benda, oh ya, VA. Oke, yang penting konsisten aja ya, VA-nya adalah 10 meter per sekon dan VB-nya adalah 2 meter per sekon. Nah, ini sama-sama positif ya. Kemudian, satu objek dengan masa berarti diketahui M1-nya 1 kilo melaju pada satuan jalur dengan V1 segini. Oke, sementara pada saat yang sama objek yang lain dengan masa berarti M2 sama dengan 0,5. Berarti ini kita pakai indeksnya 1,2 aja ya. 1,2. Melaju dengan arah yang sama dengan kecepatan V2 2 meter per sekon. Seperti yang terlihat pada gambar. Setelah terjadinya tumbukan, kedua objek bergabung menjadi 1. Oke, berarti awalnya dia bergerak masing-masing. Oke, terus ternyata akhirnya dia bergabung ya. Nah, sama-sama nih. Artinya V1 aksen sama dengan V2 aksen yaitu V aksen. Berapakah besar nilai kecepatan? Nah, indikannya V aksen. Oke, kita jawab ya. Menggunakan rumus hukum kekalian momentum. Sigma P awal sama dengan sigma P akhir. Oke. Berarti P awal apa? M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Nah, M1 kita 1, V1 kita 10, M2 kita 0,5, V2 kita 2, M1 1, V1 10, eh V1 aksen. Enggak ya, V1 aksen itu sama dengan V aksen. M2 0,5 V aksen gitu. Ini 10 ditambah, ini 1 ya. 1, berarti ini V aksennya kita keluarkan, 1 ditambah 0,5. Berarti 11 per 1,5 V aksen. Berarti V aksen sama dengan 11 dibagi 1,5. Oke, 11 dibagi 1,5 berapa? 11 dibagi 1,5 adalah 7,333, ya. 7,333 meter per sekon. Nah, inilah jawabannya. V aksennya adalah 7 meter, 7 meter per sekon. Atau 7 meter per detik ya. Oke.